Halo Sobat Masa, nama gue Avan, dan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Fading Di Golong. Film ini adalah film yang dirilis pada tahun 2013 yang bergenre komedi. Film ini berkisah tentang seorang pria parubaya yang bernama Fiora Vante, yang tidak menyadari bahwa kekuatannya diranjang merupakan jawaban dari kebutuhannya akan uang. Nah, just info nih guys, giveaway Brobeni ditutup pada hari ini dan akan diumumkan pada tanggal 25 Juni 2021 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan buat kalian yang udah diikutan dan komen di akun Instagram Brobeni1 tapi masih pake akun bodong atau fake, atau mungkin kalian buzzer, maaf banget nih kalian gak bisa diikutan lagi atau di disk kualifikasi. Dan jangan lupa, tetap stay tune di Instagram Brobeni1 di jam 8 WIB, tanggal 25 Juni, agar kalian gak ketinggalan misalkan kalian menang. Nah, buat yang udah diikutan dan belum menang, jangan berkecil hati, nanti Brobeni pasti akan buat giveaway lain. Gue Avan, selamat datang di Lini Masa. Di awal film, Murray akan menutup toko buku yang dimilikinya. Toko buku tersebut merupakan walisan dari kakeknya. Sambil membereskan barang, dia berbincang dengan anak buahnya yang bernama Fiora Vante. Ia bilang bahwa saat ia mengunjungi dokter, dokter tersebut memintanya untuk mencarikan pasangan untuk melakukan trisam, dan Murray ingin merekomendasikan anak buahnya kepada dokter tersebut. Saat mereka sudah pulang, Murray ditelepon oleh si dokter. Dokter itu bernama dokter Parker. Dokter Parker menelpon memastikan bahwa calon pasangan wikwiknya itu sehat dan tak akan menularkan apapun. Murray pun meyakinkan dokter tersebut. Keesokan harinya, ia menemui Fiora Vante yang sekarang bekerja di toko bunga. Ia meyakinkan bahwa anak buahnya merupakan orang yang menawan yang dapat membantu dokter tersebut. Singkat cerita, Fiora Vante setuju dengan tawaran uang yang dijadikan oleh Murray. Saat mereka pulang, mereka pun membicarakan pembagian komisinya. Lalu Fiora Vante pun mendatangi rumah dokter tersebut dengan membawa bunga. Dokter Parker menerimanya dengan baik, namun dokter terlihat canggung. Demi mencairkan suasana, Fiora Vante pun mengajaknya berdansa dan berlanjut dengan melakukan konversi pers sembari Murray pergi ke rumah seorang janda dari seorang rabi. Dilanjutkan dengan Murray yang mendatangi Fiora Vante, menanyakan bagaimana hasil pergenjotannya dan meminta jatahnya. Dan tanpa ia sadari, kini ia seorang mucikari. Ia mencari wanita-wanita kesepian dan membawanya kepada Fiora Vante. Fiora Vante pun menjalankannya dengan sangat baik. Ternyata, dokter Parker puas dengan pelayanan dari Fiora Vante. Dan ia merekomendasikannya kepada temannya. Dan temannya itu pun memesan layanan plus-plus dari Fiora Vante. Murray pun mendatangi Fiora Vante ke tempat kerjanya. Mereka pun membuat sebuah nama untuk pekerjaan mereka. Murray menjadi Dan Bungo, sedangkan Fiora Vante menjadi Virgil. Fiora Vante mendatangi teman dari dokter Parker. Sesampainya di sana, ia disambut dengan sangat elegan. Mereka memulainya dengan berdansa, menonton, sambil melakukan dirty talk. Dan saat menonton, wanita itu ditelepon oleh dokter Parker. Di sisi lain, Murray membujuk janda tadi untuk melakukan peregangan otot dengan Fiora Vante. Dan singkat cerita, janda itu pun setuju. Akhirnya dengan janda itu bersama Murray pergi mengunjungi Fiora Vante. Namun ternyata ia diikuti oleh seorang pengaman lingkungan. Dan setelah sampai di sana, janda itu pun diservis oleh Fiora Vante. Dan ia menangis karena Fiora Vante satu-satunya orang yang menyentuhnya setelah sekian lama. Dan setelah atraksi sirkus berakhir, Fiora Vante pergi untuk meminum kopi. Dan pengawas lingkungan tadi pun meminta nomernya. Dilanjutkan dengan Fiora Vante yang sedang berada di bar dan dihampiri oleh dokter Parker. Dokter Parker berkata bahwa ia datang dengan suaminya dan ia sedang ulang tahun. Di sisi lain, janda tadi sedang bersiap-siap dan berjalan untuk menemui Fiora Vante. Dihadang oleh pengawas lingkungan yang ternyata menyukainya. Namun janda itu tak mengiraukan penjaga itu dan pergi menemui Fiora Vante. Di rumah Fiora Vante, ia telah menyiapkan makanan sebelum permainan dimulai. Janda itu membaca koleksi buku Fiora Vante sambil menunggu makanannya. Dan sambil makan, mereka berdua mengobrol. Dan di sini terlihat janda tadi memiliki ketertarikan terhadap Fiora Vante. Dan mereka pun melanjutkannya untuk sesi utama, yaitu skidipapap. Scene berganti kepada Fiora Vante yang telah selesai menyervis dokter Parker. Dokter Parker memuji Fiora Vante dan setelah membayarnya, ia pun langsung pulang. Lalu Fiora Vante mendatangi sebuah wahana bermain dengan Mure yang bermain baseball di lapangan bersama anak-anak, darinya dan si janda. Janda itu menemui Fiora Vante di wahana kuda, dan mereka berlanjut berjalan ke sebuah hutan. Dan di sini mereka berdua sering jujur tentang merasaan mereka, kemudian mereka berciuman. Dilanjutkan dengan Mure yang ditelepon saat sedang berbelanja oleh dokter, dan temannya yang ingin meminta servis segitiga bermuda, yaitu gejot-gejotan, yang dilakukan tiga orang. Ya ngertilah ya. Saat setelah berbelanja, Mure ditangkap oleh para pengawas lingkungan. Yang merupakan orang-orang Yahudi yang radikal. Saat Mure ditahan, janda itu baru menelpon Fiora Vante untuk memeringatkan Mure agar berhati-hati. Namun, semua terlambat, karena Mure telah berada di mobil yang diapit oleh pemuda yang badannya besar-besar. Fiora Vante menelpon istri dari Mure untuk memastikan keadaannya. Namun istrinya yang tak tahu apa-apa, malah bilang kalau Mure baik-baik saja. Namun demi memastikan, istri Mure menelpon Mure dan yang mengangkatnya, malah pengawas lingkungan itu. Ia bicara dengan istri Mure yang membuat istrinya takut. Namun Mure malah bilang kalau ia sedang bersama teman lamanya, agar istrinya tak panik. Lalu Mure pun diadili di Mahkamah Adat Yahudi. Ia didampingi pengacara yang sepertinya teman dari Mure. Di sisi lain, Fiora Vante sedang melakukan pekerjaannya bersama Dr. Parker dan temannya. Namun, Fiora Vante tak se-powerful biasanya. Ia lemas dan Dr. Parker mengetahui kalau ia sedang jatuh cinta. Kembali kepada Mure yang sedang diadili, tiba-tiba datanglah janda itu memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dan jika cerita, janda itu mengaku ia hanya kesepian dan Mure membantunya. Akhirnya, Mure pun terbebas. Lalu berlanjut pada janda itu yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Fiora Vante. Ia pergi bersama penjaga lingkungan itu. Sesampainya di sana, ia memanggil Fiora Vante untuk pergi keluar. Dan ternyata, ia malah mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Fiora Vante hanya bisa menerima kenyataan dengan senyuman. Lalu janda itu pun pergi meninggalkannya. Fiora Vante kemudian menitipkan janda itu kepada si penjaga lingkungan untuk menjaga orang yang disayanginya itu. Berlanjut kepada Fiora Vante yang terlihat ingin pergi dari kota itu. Ia berhenti melakukan pekerjaannya dan menitipkan bunga yang ia jaga kepada Mure. Di cafe itu, ada seorang wanita yang menjatuhkan barangnya. Fiora Vante membantunya dan mereka lanjut berbincang. Tanpa sadar, Fiora Vante menemukan kemistri di antara mereka dan Mure memberikan kartu namanya kepada wanita tersebut. Saat wanita tersebut pulang, Mure memastikan rencana Fiora Vante untuk meninggalkan kota. Ia bertanya kapan kau akan pergi. Film ini pun ditutup dengan senyuman Fiora Vante yang seakan menolak untuk pergi. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat absens. Salam masa, mantap! Terima kasih sudah menonton video ini.